Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambia wa mursalin Sayyidina wa malana muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wa salibah jema'in Ya maaf kuliah ramadhan yang berbahagia Kembali kesempatan sore hari ini kita dapat bertemu kembali Dalam acara rutin kita selama bulan ramadhan di tahun 1444 Hijri Yang insya Allah dengan kesempatan ini ramadhan penuh berkah Ini menjadi tema besar kita dan sudah hadir bersama kita Yaitu Bapak Dr. Soeharno MSI Yang nanti akan bersama-sama dengan Bapak-Bapak sekalian Sebelumnya marilah kita dengarkan terlebih dahulu Lagu kebangsaan kita Yaitu lagu Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Bapak Ibu Jamaah Kuliah Ramadhan yang berbahagia kesempatan sore hari ini Ramadhan penuh berkah akan bersama-sama dengan Bapak Dr. Suharno MSI selamat sore Bapak selamat sore Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu sekalian untuk selanjutnya Pak Dr. Suharno akan berbicara tentang bagaimana hidup ini sebagai sebuah ujian seperti apa mari kita simak dan pada hari ini sekalian dibersilakan khususnya pada Bapak Dr. Suharno waktu dan layar kami bersilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Syaikhul hayata dunia wazina tahan wafi ilahim a'ma lahum biya wahum biya layu khosun Syaikh kallor para hadirin yang saya muliakan saya ingin mengajak pada saya dan para hadirin semuanya marilah kita bersyukur pada Allah SWT pada kesempatan yang mulia ini Pada tahun ini, 1444 hijriah bulan Ramadan, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk diperjumpakan. Marilah kita syukuri ini, seraya berikhtiar maksimal, memanfaatkan bisa ibadah di dalam bulan Ramadan ini dengan semaksimal yang kita bisa lakukan. Salawat serta salam semoga senang biasa, Allah melibahkan pada jubungan kita, Nabiullah Muhammad SAW, pada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, bahkan seluruh pengikut sampai akhir zaman termasuk kita sekalian. Amin. Para hadirin yang saya muliakan, pada kesempatan singkat di bulan Ramadan ini, saya akan menyampaikan satu ayat Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan di dalam penantar. Ayat ini surat Al-Quran, surat al-Quran, surat Al-Quran yang tadi sudah saya sampaikan di dalam ayat yang ke-15. Ini kalau kita pelajari asal-usulnya, kemudian Allah memperman kan ini. itu ada pertanyaan dari para sahabat. Para sahabat itu juga gelisah kepada Rasul menyampaikan. Dan ternyata hidup sebagai ujian itu di zaman Rasul pun sudah membuat para sahabat itu ingin bertanya langsung kepada Rasulullah. Ada sahabat yang bertanya begini, Ya Rasulullah, kita ini susah hidup disuruh beribadah, sholat, puasa. Sementara lihat orang-orang yang lain itu yang mereka tidak beriman itu. Umat yang lain itu atau siapa saja yang mereka tidak mengimani akan ayat-ayat Allah. Mereka juga bisa hidup makmur. Mereka juga kaya-kaya. Mereka juga bisa memperoleh apa yang diinginkan. Tidak adil. Ada seorang sahabat sampai berkeluh seperti itu. Jadi kalau kita di dunia ini sekarang, di era, apalagi di era akhir zaman ini, kemudian orang tidak, kemudian banyak orang yang terkelintir hatinya, menjadi tidak percaya, menjadi ragu dengan keimanannya, itu bisa dipahami bahwa di zaman Rasul pun ada yang bertanya seperti itu. Ternyata Allah kemudian menurunkan ayat yang tadi saya bacakan, Jadi barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Di saya, kami Allah, itu akan memberikan apa yang ia upayakan itu. Dengan tidak menguranginya untuk kehidupan di dunianya. Jadi tidak akan merugikan. Mereka tidak akan aku merugikan, kata Allah. Jadi itu pernyataan Allah untuk menandakan bahwa untuk urusan dunia, untuk kehidupan dunia, Allah itu memandang kecil. Diberikan pada siapa saja. Diberikan orang yang tidak beriman dan orang yang beriman. Jadi kalau orang yang tidak beriman berusaha, mereka akan dikasih. Kenapa begitu? Kenapa itu tidak menandakan Allah itu kok tidak? Adil mestinya yang beribadah saja. Ternyata inilah ujian. Kalau dunia itu hanya diberikan kepada orang yang beribadah saja, sifat-sifat keduniaan yang lain itu juga hanya diberikan kepada orang-orang yang beribadah saja. Maka makna dari ujian dan kemudian pahala di akhirat sangat besar, kehidupan surga di akhirat yang sangat besar itu menjadi tidak begitu bermakna. Karena bisa jadi orang akan beribadah semua. Orang akan takwa semua. Karena setiap yang bertakwa langsung diberi dengan berbeda dengan yang tidak bertakwa. Itulah namanya. Allah SWT memberikan ujian pada kita sekalian. Maka Allah SWT juga mengingatkan pada kita dalam ayat yang lain. Jadi bagi orang yang beriman. Orang-orang yang beriman itu ada orang yang beriman pada Allah dan kepada Rasulnya. Dan hari akhirnya. Pada Allah SWT tidak ragu-ragu dengan keimanan ini. Maka saudara sekalian, kalau kita sudah dengan keimanan Allah sudah turunkan hidayah kepada kita keimanan. Kita sudah bisa melakukan amal-amal ibadah yang bisa kita lakukan ini. Maka mari kita jaga untuk tidak ragu-ragu dengan keimanan kita ini. Misalnya nanti dalam keseharian, saudara-saudara sudah rajin jolat berjamah di masjid. Sudah rajin jolat puasa senen kemis. Kemudian saudara mengukurnya dengan para orang-orang di sekitarnya yang tidak melakukan kok ya mereka enak-enak, bisa sukses dan sebagainya. Nah kalau itu semua mengganggu kita, Allah mengingatkan pada kita supaya kita, keimanan kita, tidak ragu-ragu dengan keimanan kita itu. Jadi mari kita hidup di dunia ini mengetahui, memahami bahwa Allah SWT memang meletakkan dunia ini hanya sebagai ujian. Hanya untuk menunjukkan siapa yang akan bertahan, mempertahankan keyakinannya ketika dulu di alam ruh, ketika dulu di alam kandungan, yang kita sudah bersaksi kalau Allah itu prop-nya. Nah tugas kita di dunia ini untuk mengawal itu. Tugas kita di dunia itu untuk mengawal keyakinan kita yang di alam ruh dan di alam kandungan sudah yakin pada Allah. Nah Allah menurunkan berbagai ujian, tugas di dunia ini. Sehingga nanti siapa yang akan terlena, tergelintir, ya mereka menjadi orang yang sangat rugi. Maka akan menjadi yakin kembali terhadap ayat-ayat Allah itu. Semua nanti akan yakin kembali orang di dunia ini setelah mati. Mulai pintu kematian sudah dimasuki alam kubur, di alam barjah. Mereka semua yakin kembali. Ya Allah, saya mohon di hidupan kembali, saya akan melakukan amal-amal sebagaimana dulu engkau perintahkan. Saya dulu sudah tahu, tapi saya tidak melakukan itu. Jadi, keyakinan kita, para hadirin sekalian yang saya hormati, kita itu nanti sebetulnya di dunia ini, tugas kita adalah untuk mengawal, untuk meneruskan keyakinan kita yang sudah kita yakini dulu di alam ruh, di alam kandungan, kemudian kita kawal kehidupan dunia yang hanya sebentar ini, tapi yang sebentar ini yang paling menentukan untuk kehidupan selama lamanya di akhirat. Di jamaah yang saya hormati, betul bahwa Allah SWT memang meletakkan kehidupan di dunia ini memang untuk ujian bagi kita sekalian. Maka merilah pada hadirin yang saya muliakan dalam menghadapi kehidupan yang seperti apapun, mari kita terus mengingat bahwa Allah SWT memang menurunkan kita di dunia ini untuk kita diberikan cobaan untuk tetap bisa tetap mengawal keimanan kita, tetap nanti bisa mati selamat, yaitu ketika kita bisa membawa keyakinan Islam yang penuh percaya pada Allah SWT sebagai robnya dan mengikuti sunnah Rasul dan Rasulullah sebagai Rasulnya. Saya kira demikian Mas Sam Sudin yang saya muliakan. Terima kasih apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan menjelang berduka puasa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dr. Suratino MSI atas waktunya adalah kesempatan kuliah Ramadan menjelang berduka puasa yang insyaAllah membawa berkah untuk kita semua. dan kita tergolong nantinya menjadi tujuan puasa kita, yaitu la'alakum tatakun. Amin. Marla, kita akhiri untuk kesempatan kuliah Ramadan ini. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.